Bencana banjir kembali melanda dua desa di kecamatan Tabir Merangin, yakni desa Kandang dan desa Kapuk. Banjir terjadi akibat hujan teras pada Rabu malam hingga Kamis pagi yang mengakibatkan sungai aur meluap. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di dalam rumah warga. Warga memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir yang menerjang dua desa ini membuat ratusan rumah terendam. Saat ini air mulai berangsur-surut. Beberapa warga yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka. Warga yang masih di posko pengungsian berharap ada bantuan dari pemerintah. Tingginya debit air membuat satu sekolah dasar dan dua pondok pesantren ikut terendam, sehingga pihak sekolah terpaksa meliburkan sekolah.